Tuan rumah Manchester United bertekad untuk meraih kemenangan agar bisa memutus hasil negatif mereka di pertandingan terakhirnya di Liga Inggris. Di laga terakhirnya di Liga, Manchester United harus tunduk dari Aston Villa dengan skor 0-1 di Stadion Old Trafford akhir pekan kemarin. Tidak ingin terulang, Cristiano Ronaldo CS tentu akan tampil all-out demi bisa meraih 3 poin dan merebut singgah sana puncak kelasmen sementara Liga Inggris yang saat ini diduduki oleh Liverpool dengan 14 poin. Sedangkan Manchester United berada di posisi keempat dengan 13 poin. Setan Merah hanya berjarak satu peringkat dari Everton yang berada di bawahnya urutan kelima juga dengan koleksi 13 poin. Pelatih oleh Gunnar, Song Sager diharapkan bisa memberikan permainan yang atraktif mengingat lawannya Everton mempunyai gaya permainan yang kolektif cenderung pragmatis. Jika kembali meraih hasil minor, maka Manchester United yang sedari awal musim difavoritkan menjadi salah satu tim juara Liga Inggris. Statusnya bisa saja dicoret dari daftar gelar perburuan. Sementara itu Everton, di bawah asuhan pelatih baru, Rafael Benitez, mampu mempertahankan permainan terbaiknya seperti musim lalu bersama Carlo Ancelotti. Hal itu dibuktikan dengan penampilan Everton di Liga Inggris yang sejauh ini baru satu kali menelan kekalahan dari enam pertandingan. Sisanya, empat kali menang dan sekali bermain imbang. Melihat dari catatan penampilan Everton, maka menjadi sebuah pertandingan yang sulit bagi Manchester United untuk bisa memetik poin di depan publiknya sendiri. Namun, Manchester United tetap diunggulkan lantaran dalam lima pertemuan terakhir melawan Everton di semua ajang. Mereka selalu meraih kemenangan. Tak hanya itu, Manchester United juga punya modal berharga karena mereka baru saja meraih kemenangan di laga terakhirnya di pentas Liga Champions melawan Villarreal dengan skor 2-1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!